Terima kasih telah menonton di perairan perayun Kecamatan Kundur Barat, Karimun, Kepulauan Riau. Belum diketahui pasti penyebab kapal tenggelam, tetapi semua anak buah kapal berhasil menyebabkan diri dengan mencebur ke laut. Inilah detik-detik kapal isap produksi atau KIP Timah Laut Tenggelam di sekitar perairan perayun Kecamatan Kundur Barat, Karimun, Kepulauan Riau, Sabtu pagi. Kepala Polres Karimun, AKBP Hengki Pramudia, melalui pesan pendek yang menjelaskan, ada dua kapal yang tenggelam di perairan tersebut, yaitu KIP-10 dan KIP-20. Belum diketahui pasti penyebab kapal isap milik PT Timah TBK ini tenggelam, tetapi diduga karena melakukan proses pembantuan terhadap KIP-18, sehingga terjepit leder di dasar laut di perairan tersebut. Namun, sejumlah anak buah kapal dapat menyelamatkan diri dengan terjun ke laut. Kepala Basarnas Tanjung Pinang, Mukmin Maulana, membenarkan adanya kecelakaan laut yang membuat kapal isap timah tenggelam di sekitar perairan Perayun Karimun. Ia menyebut tidak ada korban jiwa dan semua ABK dapat dievakuasi. Saya belum menyatakan benar atau satu, ini kan lagi cross-check aja, ya takutnya nanti sudah lebar, lepot ya. Sebenarnya korbannya sudah selamat semua, ya selamat semua. Itu pun kita telat beritanya, artinya beritanya. Yang 9 pagi tadi, ya? Yang 9 pagi tadi, ya? Nanti kita informasi di posar Tanjung Balik Karimun. Tapi sejauh ini informasinya tidak ada korban jiwa ya? Tidak, tidak ada, tidak ada. Sehingga Sabtu sore, proses evakuasi kapal masih dilakukan tim gabungan yang terdiri atas Basarnas, Ledi Ayo, serta Polisi Ayo dan Udara Polres Karimun. Arpandi, Karimun, Kepulauan Riau. Kita awali CNN Indonesia Today pagi ini dari informasi terkait kapal isap timah yang tenggelam di sekitar perairan Perayun, Kecamatan Kudur Barat, Karimun, Kepulauan Riau. Belum diketahui pasti penyebab kapal tenggelam, tetapi semua anak buah kapal berhasil. Menyelamakan diri dengan mencegur ke laut. Inilah detik-detik kapal isap produksi atau KIP Timah Laut Tenggelam di sekitar perairan Perayun, Kecamatan Kudur Barat, Karimun, Kepulauan Riau, Sabtu pagi. Kepala Polres Karimun, AKBP Hengki Pramudia, melalui pesan pendek yang menjelaskan, ada dua kapal yang tenggelam di perairan tersebut yaitu KIP-10 dan KIP-20. Belum diketahui pasti penyebab kapal isap milik PT Timah TBK ini tenggelam, tetapi diduga karena melakukan proses pembantuan terhadap KIP-18 sehingga terjepit leder di dasar laut di perairan tersebut. Namun, sejumlah anak buah kapal dapat menyelamatkan diri dengan terjun ke laut. Kepala Basarnas Tanjung Pinang Mukmin Maulana membenarkan adanya kecelakaan laut yang membuat kapal isap timah tenggelam di sekitar perairan Perayun, Karimun. Ia menyebut tidak ada korban jiwa dan semua ABK dapat dievakuasi. Saya belum menyatakan benar atau saat ini kan lagi cross-check aja. Ya, takutnya nanti sudah lebar, lepot ya. Sebenarnya korbannya sudah selamat semua. Ya, selamat semua. Itu pun kita telat beritanya. Artinya berita... Yang 9 pagi tadi tadi? Yang 9 pagi tadi ya? Nah, itu kita informasi di posar Tanjung Balik Harimun. Tapi sejauh ini informasinya tidak ada korban jiwa. Tidak, tidak ada, tidak ada. Ke Sabtu sore, proses evakuasi kapal masih dilakukan tim gabungan yang terdiri atas Basarnas, DNI AL, serta Polisi Air dan Udara Polres Karimun. Arpandi, Karimun, Kepulauan Riau.